Oke om, tolong jelaskan kepada kita semua perbedaan sprint rally dan rally. Jadi perbedaan sprint rally dan speed rally di Indonesia itu memang terbagi dan eventnya berbeda. Kalau yang sprint rally itu ada 5 seri di Indonesia. Nah itu sudah berjalan mulai dari awal tahun sampai kemarin di Nuara Bungo sprint rally-nya sampai seri keempat. Dan satu seri lagi nanti ada di Jakarta bulan Desember. Nah cuman kemarin pada saat seri 4 itu sprint rally kan juaranya Rian Nirwan. Mereka sudah mengemas poin tertinggi dan tidak akan terkejar lagi walaupun masih ada satu seri lagi. Jadi juara nasional sprint rally tahun 2022 adalah Rian Nirwan. Nah untuk sprint rally, sprint rally itu ada 4 seri. Dia terpisah dengan sprint rally. Seri 1 dan 2 ada di Ganotoba. Termasuk APRC-nya. Dan yang di Nuara Bungo kemarin, hari Sabtunya seri 3 dan hari Minggunya seri 4. Di Nuara Bungo kemarin, hari Jumatnya sprint rally. Jadi berbeda event tuh. Jadi ada 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu berbeda eventnya. Jumat seri 4 sprint rally. Sabtu seri 3 speed rally. Dan Minggu seri 4 final rally. Dan di speed rally-nya juga sudah ada juara nasional yaitu Ripat Suntar. Itu kira-kira perbedaan antara sprint rally dan speed rally. Nah saya jelaskan lagi, untuk perbedaan yang lain, salah satunya adalah masalah jumlah SS dan jarak. Sudah pasti tuh, speed rally tuh jaraknya lebih jauh. Untuk kejurnas itu minimal 100 km total. Dan untuk APRC sekitar 140 km total. Nah kalau untuk sprint rally cukup sekitar 12 km aja udah jadi sprint rally kejuaraan nasionalnya. Jadi berbeda banget sebenarnya antara sprint rally dengan sprint rally. Terus untuk kelas di rally Indonesia ini ada kelas apa aja, Om? Karena katanya banyak yang juara nasional. Ini juara nasional, ini juara nasional. Coba jelaskan juara nasional. Dan kelas-kelasnya ini siapa aja, Om? Nah jadi untuk yang juara nasionalnya itu, itu dengan dibuktikan nanti akan ada undangannya ke peserta IMI Award. Yang akan dilaksanakan pembagiannya di Jakarta. Nah perbedaannya itu hampir tidak ada perbedaannya. Kelas-kelasnya sama. Speed rally dengan sprint rally. Kalau di speed rally yang kita bahas pertama, itu ada M1, M2, dan M3 kelasnya ya. Perlu kita jelaskan lagi nih, M1, M2, M3 nih. Boleh, tapi sikit-sikit aja. Sikit-sikit aja ya. Sikit-sikit aja. M1 itu adalah mobil yang berhomologasi. M2 adalah mobil yang mantan homologasi. Dia udah agak tua. Nah M3 itu adalah mobil Proto yang tidak berhomologasi. Jadi Proto itu adalah bodi beda, mesin beda. Digabung. Nah homologasinya yang mengeluarkan M3 itu adalah PPI IMI. Karena itu dibuat untuk kejurnas. Nah, kemudian dari 3 ini, juara nasional itu diambil 1. Itu digabung itu. Jadi nggak ada juara nasional M2. Nggak ada. Juara nasional M. Nah, itulah ribat sungkar. Nah, untuk F gitu juga. F ini kan mobil tarikan depan. F1, F2, F3. F3 itu sampai 2.500 CC sekarang. Dulu 2.000. Sekarang 2.500 CC. F2 sampai dengan 1.600. F1 sampai dengan 1.500. Nah, ini juga gitu. Banyak. Jangankan penggemar-penggemar sahabat rally. Per rally aja banyak yang nggak ngerti nih. Dia kirain, ada nih juara F1-nya. Aku masih punya poin. Padahal tidak. Itu digabung semuanya. Siapa yang paling tinggi di overall? Ya, pasti udah F3. Udah pasti. Udah pasti F3 juara nasional. Itulah yang sekarang ini banyak saya bunyikan. Saya protes ke PPI IMI untuk dibukakan juara nasional F2 dan F1. Karena nggak mungkin F1-F2 ngejar F3. Nah, tahun ini sudah ada juara nasionalnya, yaitu Joseph yang pakai mobil Ford R2. Apa sanggup ya Aris ngejar itu? Yang F1 kan nggak mungkin. Itulah yang banyak saya bunyikan ke PPI IMI. Tapi untuk merubah suatu peraturan itu harus didukung oleh pengpro-pengpro yang lain. Nggak bisa IMI sumut aja untuk membuat suatu peraturan, merubah peraturan. Tetap harus ada dukungan dari pengpro-pengpro yang lain. Nah, jadi masalah sekarang, pengpro yang lain itu tidak terlalu mencampur urusan rally. Karena di daerahnya tidak ada rally. Nah, contohnya lah misalnya IMI Palembang misalnya. Sudah nggak ada lagi di sana hari ini. Jadi mereka nggak, kalau kita bilang nggak peduli, ya begitu lah mungkin. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada perubahan harapan kita dari dulu. saya yang banyak berkecimpung di grup F sangat tahu gitu. Banyak sebenarnya di Medan ini, di Sumatera Utara ini, yang F2, F1 kencang. Apalah salahnya mereka kita berikan juga penghargaan. Toh, juara nasional duit tidak ada duitnya loh. Hanya pelakat doang. Nah, mudah-mudahan ada orang TV IMI yang mendengar ini. Saya IDWS yang paling menyarankan di depan. Saya lupa, masih ada grup R dan grup J. Grup R itu adalah mobil yang berpenggerak belakang. Seperti Corolla DX, gitu ya. Tapi terbagi juga dengan CC. Makanya ada R1, R2, R3. Yang paling kencang itu R3. J juga gitu. J ada J1, ada D2, gitu kan. Tergantung juga CC. Dan segala peraturannya. Juara nasional tetap satu. Siapa yang paling kencang dan paling banyak poin di antara R1, R2, R3-nya, itulah juara nasional. Sama dengan F, sama dengan M. Terima kasih. Terima kasih.